Setelah hilang selama lima hari, jasad seorang pelajar SMP di Garut ditemukan di Sungai Cimanuk. Polisi menyebut terdapat luka benda tajam di bagian leher korban. Warga Cijeler Kecamatan Wigong, Kabupaten Garut menemukan jasad laki-laki di Sungai Cimanuk. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Selamat, terungkap identitas korban. Ia adalah pelajar SMP yang dilaporkan hilang pada Senin pekan lalu. Paman korban tak menyangka jasad yang ditemukan adalah ponakannya sendiri. Awalnya setelah di rumah sakit, baru tahu bahwa itu masih saudara saya. Oh, saudara bapak juga? Iya. Habarnya ada luka apa saja? Tidak tahu masalah luka itu. Yang bapak lihat ada luka di mana? Yang bapak lihat tadi? Yang kelihatan saya, mukanya sudah hancur. Oh, mukanya sudah hancur. Jadi hilangnya berapa hari waktu itu, Pak? Lima hari. Lima hari? Dari hari, dari hari Senin, ketemu Jumat. Namun, otopsi tak sebatas mengungkap identitas. Polisi melihat ada sejumlah kejanggalan pada tubuh korban yang ditemukan di leher dan kedua tangannya. Benar saja dari hasil otopsi memastikan luka pada kedua bagian tubuhnya itu karena benda tajam. Karena melihat ciri-ciri dari jenazah ada yang agak janggal, kita lakukan otopsi bawah ke rumah sakit satikasi. Dan dari otopsi, diketemukan adanya luka ropek di leher yang rapi. Sebabnya kalau luka dokter itu dari benda tajam. Misalnya dari leher apa? Yang jelas itu di leher dan di tangan ada sebagian di tangan. Di tangan dua luka. Terus itu ada pembusukan di muka. Sejumlah saksi diperiksa terkait kematian korban yang masih duduk di bangku kelas 7. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut.